Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkai segalanya baik teman-teman langsung aja robit, eh robit lagi tuh rabbit ya, rocky rabbit ini kita langsung aja ya biar lebih cepat bahwa ada informasi barangkali teman-teman ada yang belum sempat baca tapi bisa mendengarkan saya coba bantu iDrop berhasil diselesaikan untuk iDrop rabbit sudah selesai kami gembira mengumumkan bahwa iDrop rocky rabbit telah berhasil diselesaikan oke, saya thanks ke kita namun kami memahami beberapa pengguna menghadapi masalah katanya nah masalahnya yang pertama penarikan tertunda sorry teman-teman, penarikan tertunda ya, airdrop hilang jika Anda mengalami masalah dengan pembayaran tertunda atau airdrop hilang jadi yang pembayaran kemarin itu ya kalau memang gak ikut ya menghadapi airdrop ya, yakini bahwa kami sedang berupaya secara aktif untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat mungkin katanya oke yang tertunda yang belum masuk ya termasuk saya pribadi tertunda belum nanti kita coba lihat tapi ini sih teman-teman bisa lihat lah ngecek sendiri sih di apa namanya wallet yang digunakan targetnya wallet apa di cek udah masuk apa belum nah mungkin termasuk saya juga salah satunya yang tertunda ya ke bitkid ada yang udah masuk ada yang belum mungkin jadwalnya karena target selesai malam harus akan cepat ya tapi entah ada problem apa tapi sedang diselesaikan kemungkinan malam ini 1 ke 24 jam atau mungkin kapan masuk ya ditunggu aja intinya gak usah khawatir mereka sedang memperbaiki gitu ya termasuk saya pribadi belum masuk, belum landing oke yang kedua pencegahan penipuan untuk menjaga keadilan dan integritas lebih dari 10 ribu pengguna didiskualifikasi karena aktivitas penipuan katanya nah ini kami menghargai pengertian dan komitmen Anda untuk menjaga platform blockyrebit tetap aman bagi semua peserta yang sah nah ini penipuan nih detailnya seperti apa apakah akun ganda atau mungkin wallet yang sama atau bagaimana ini gak tau tidak dijelaskan disini tetapi ada 10 ribu pengguna katanya tergolong penipuan ya itu apa namanya saya juga gak bisa menunjukkan karena saya gak tau modelnya yang tergolong ke penipuan itu seperti apa di bloknya atau di diskualifikasinya kemudian yang ketiga penanganan pembayaran token ya penanganan pembayaran token ekstra kami memahami bahwa beberapa pengguna mengirim ton ekstra atau mengirim ton tanpa memo nah ini pernah mungkin ya kemarin kesalahan tanpa memo selama proses kelayakan hidup yang kemarin itu mungkin ada yang pertama kali belum pernah ngalamin nah jangan khawatir katanya kami siap membantu Anda nah jadi gak usah khawatir kemudian ton dan tekanan memang ini apa namanya dengan pihak ton ya kerjasamanya blockchain ton jadi mungkin pihak blockchain ton juga membantu disini artinya begitu kemudian ton dan token tanpa memo ini jumlah ini akan dikembalikan ke dompet asli selama beberapa hari ke depan katanya ya jadi nanti ini mungkin sesuai jumlah akan dikembalikan ke dompet kalau yang memang ada problem tanpa memo kemarin ton ekstra dengan memo dompet Anda akan dikreditkan sebagaimana mestinya kalau yang pakai memo kami berkomitmen untuk memastikan semuanya diselesaikan dengan lancar ya jika Anda memerlukan bantuan tim dukungan kami siap membantu katanya apa yang akan terjadi selanjutnya untuk roky rabbit ini berikut cuplikan apa yang apa saja yang akan terjadi selanjutnya yang pertama itu aktivitas game baru jadi nanti di aplikasi ada game baru kemudian dapatkan rbtc melalui bagian tugas memperkenalkan bagian tugas baru kami nanti ada tugas-tugas baru untuk dari rekrutmen atau apa segala macam tetap rbtc ini akan kita dapat dari platformnya ya nantikan detail selengkapnya tentang cara memaksimalkan hadiah Anda nanti ya untuk puzzle yang kedua karena memang ini ya puzzle yang pertama kan sebelumnya saya jelaskan juga ya untuk roky rabbit ekspansi pencatatan di bursa tambahan ya memang sudah oke sudah ada di beberapa exchange ternama yang kita tahu di okx bybit kemudian apa namanya bitgate dan lain-lain oke berita yang menggembirkan akan segera tercatat di bursa tambahan tetap terhubung dan dapatkan informasi harap tetap waspada terhadap misinformasi transparansi dan keadilan adalah inti dari semua yang kami lakukan oke ya ingat kepositifan mendorong kesuksesan mari kita semua berdiri teguh melawan pengaruh negatif apapun terima kasih roky rabbit lah ya oke jadi intinya teman-teman begitu ya jadi intinya roky rabbit disini dipahami bagi teman-teman yang belum masuk gak usah khawatir bagi teman-teman yang apa namanya kesalahan ngirim ton kemarin tanpa memo mungkin itu juga nanti ada notif ada notif tersendiri nanti biasanya by system di aplikasinya karena setiap aplikasikan begitu kalau memang tidak ada komunikasi dengan pihak developer bisnis apapun secara online biasanya kalau misalkan ada gap diantara user dengan pengembang itu biasanya jalurnya adalah jalur notif jadi nanti kalau misalkan memang kita kan gak bisa langsung komunikasi dengan developer kan begitu ya nah biasanya pianotip nah nanti di notif itu ada oh ini silahkan ada perbaikan segala macam baik ke seluruh user atau ke personal biasanya gitu ya nanti ditunggu aja teman-teman ya intinya begini teman-teman kalau masalah untuk harga lagi-lagi ini kan apa namanya susah sih ya kalau memang tujuannya adalah ya sebetulnya siapa yang gak mau besar harga di market siapa semua juga mau tapi pada prinsipnya ini kan bisa untuk bahan ditradingkan jadi lagi-lagi seperti video saya sebelumnya bahwa ini adalah halahan gitu ya jadi yang pasti ini adalah sudah oke di beberapa exchange ternama dan sudah ada yang masuk juga termasuk punya saya juga sudah ada beberapa yang landing juga ya beberapa wallet jadi teman-teman ya artinya kalau misalkan memang mau mentradingkan mau hold atau apa silahkan aja artinya ini sudah real sudah oke nah dan pasul yang kedua ini adalah peluang kesempatan kita untuk tetap menjalankan rabbit ini jadi teman-teman ya jadi kalau misalkan teman-teman ternyata kecil sekarang sekian lebih daripada parah lah segala macam bawa-bawa misalkan sebetulnya kalau dibilang kecil ya doge pp itu kurang gimana jauh nolnya lebih banyak ya tapi banyak penggunanya nah ini juga hal yang sama artinya kripto-kripto mimi yang memang lahir daripada apa namanya banyak nol di belakang koma itu sebenarnya sudah lumrah sudah biasa gitu kan nah tapi teman-teman ya silahkan aja kalau misalkan memang dianggap ini fase kedua bukan peluang mau di delete atau ditinggalkan ya silahkan bagi yang mau tetap berlanjut juga ya silahkan artinya peluang tetap ada ya kesempatan tetap ada tinggal kembali ke teman-teman masing mau ambil atau tidak peluang dan kesempatan itu jalan itu ya mau garap atau tidak terserah oke itu aja teman-teman mudah-mudahan informasi ini bermanfaat mohon maaf bila saya salah kata wabillatepikiraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati